sekarang kita mau lihat orang bangun rumah rumah dua lantai di pinggiran gunung dindingnya menggunakan hebel ini ruang belakangnya ini ya kita dari atas dulu nanti lihat yang bagian bawah Hai nih kamar mandi ada dua 12 di apokat apokat terung dibongkar nih ini bangun rumah cendela cendela kamar kue pokoknya pintu pintu terus teras teras gede apa mas cetakan cetakan apa mas Hai akan temple masuk 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 baik kau kiterasegi geneki di teras depan terus kaya samping tamping kiri samping wajib itu masuk di tangga ya ini ya ini nanti tangga naik dari sana ya dibuat tangga terus ini masuk ke ruang oke sini ruang bebas semua ini ruang bebas terus nanti nanti ada dinding terus ini ada pintu jalur nggak pakai pintu terus ini tangga turun eh tangga turun ya tangga turun ke ke bawah ini nih lewat sini turun ke sana terus bilok kanan terus kesana terus ke bawah sana terus ini nanti dinding sehingga nutupi apa lagi sini nutupi ruang tangga di dinding ini gawang gawang pintu gawang pintu gue kayu anu kayu apa pak dan aja nih kayu kayu mauni ini kayu mauni super super gitu kayu mauni ini usianya wis biru lagi ratusan tahun paling terus tua-tua abang-abang kayu tua abang-abang ini 6 rak putih saya tua saya nggak harap saya tua saya nggak harap jadi ini dari teras depan itu bisa melihat pemandangan tuh ya tuh melihat sana itu tuh jalur wisata pantai Ngobaran arah SMK 1 Sabto Sari Gunung Gedil tuh ke selatan itu ke pantai ngerenan pantai Ngobaran jadi kalau pas berwisata bisa melihat ke arah sini ya nanti ada tandanya nah tandanya itu itu gasebo jadi kelihatan dari jalan raya itu gasebonya kalau dari jauh kelihatan bagus kalau didekati ternyata jelek tapi ya nggak apa-apa mending bisa buat tanda saja Hai terus posisi gasebo ini di samping rumahnya ini ya ini ini rumahnya maskabul namanya mas maskabul bikin rumah disini ini kita coba lihat dari bawah dari lantai satu belum tadi ya ini jalannya nih ya turun matikan dulu HPnya nggak tipe nih dilihat dari jalan yang ya samping jalan ini jalan kampung nih gang kecil ya terus ini di sampingnya nih ya rumah rumahnya nih dua lantai yang bawah itu kan batu-batu ini pogumok jeneng ini bahan-bahan jadi sini bawahnya ini ya ini nanti bisa digunakan untuk apa ruang tamu atau ruang santai tapi ini masih di sanggah pakai bambu pakai kayu kita lihat dari bawahnya lagi ini dari depannya dari depan seperti ini itu yang bawah naik-naik lagi dari depannya seperti masjid ini tapi rumah ini bukan masjid ya itu yang bawah itu ada fondasinya tinggi ini nih fondasi terus itu ada taman kecil ada pohon bule ada bonsai ini di sampingnya terus ini ada lampu 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 penerang jalan terus sampingnya lagi ini jalan-jalan gang nih jalan kampung kita lihat dari depan lagi samping nanti sudah ya ini dari depan seperti ini ini kelihatan tinggi kalau dari sini ya ya memang agak tinggi ini sekitar berapa menit 3 meter nih iya 3 meter 3 meter apa nih cagaknya 3 meter wah itu Pak Sum kerusuk kerusuk wah itu lagi ngambil kayu kerusuk-kerusuk jadi ini bawahnya sampingnya itu batu batu alam orisinil buatan Tuhan tidak dibuat oleh manusia ini bukan ditata tapi bentukan dari saunonya dulu lahir udah ada seperti ini ini pohon bule ini pohon bule besarnya sekitar satu meter berapa kemeninnya satu sepuluh kalau nggak salah ini lingkarnya ya tingginya sekitar tiga meteran ini jadi seperti ini ya ini desain taman alami model pas-pasan ini ada bagi namanya apa jenis ini besaran nah ini besaran besaran tapi dipot ya ini ya tidak ditanam liar kalau ditanam liar kan biasanya bisa tumbuhnya bisa besar banget bisa liar sampai kalau dipot ya di minimaliskan ini ya atau apa ya dikerdilkan misalnya dan ini apa namanya tanduk rusa ini ya sudah besar ini sudah lama ini nanamnya sekitar berapa ya tiga tahun mungkin ya eh tiga tahunan lah tiga atau empat lah dan ini pohon bule juga udah lumayan lama dulunya itu kita anu kita beli di petani di ladang sana di dekat hutan kemudian di di apa dibungkar terus dibawa ke sini terus ditanam di sini ada dua itu ya eh sebenarnya dulu ada tiga tapi yang satunya mati karena kesalahan teknis sebenarnya itu kalau teknisnya benar ya enggak mati seharusnya apa kayu pule itu kan mudah sekali ditanam dan kalau ada yang minat dengan pule ini juga bisa nanti hubungi saya tinggal kami bongkar terus kami kirim ke tempat anda nanti misalkan mati ya nanti saya kasih ganti rugi apa ya ganti rugi atau apa ya istilah ya saya ijoli lah sebab kalau kayu pule kayak gini kan persenan mati itu ya mungkin satu persen lah itu pun kalau memang kesalahan teknis atau ada kejadian yang bisa membuat fatal ya tapi kalau enggak aja ya normalnya itu tetap hidup seperti itu ya oke cukup sekian ya dari saya nanti kita buat video lagi terima kasih